Terima kasih. Terima kasih. Dan lezatnya masakan ini. Seru juga nih anak lelaki belajar memasak seperti ini. Siapa tahu kelak kami bisa jadi koki hebat. Oh iya teman, jangan lupa ada satu bahan penting yang tidak boleh ketinggalan. Betul sekali, asam jawa. Sebelumnya asam jawa diperas dan dilarutkan menggunakan sedikit air. Jangan lupa siapkan daun kemangi biar semakin seger. Duh dulu, ini sih paket komplit banget. Mantap deh. Teman, racikan bumbu-bumbu yang ngoncok umum dipakai untuk memasak ikan. Karena perpaduan bumbu dengan rasa yang kuat, bisa mengelalahkan aroma amis ikan. Karena semua bahan sudah siap, yuk saatnya memasak. Dimulai dari menunis bumbu yang sudah diulek halus. Lalu, masukkan bumbu potong. Termasuk buah saru memaju ya teman. Gongseng sampai keluar aroma khas bumbu batang. Kakakau, nangi kok dong. Kemarin nangi, akhirnya kehina bumbu. Sabar ya kak, kami tidak pergi kemana-mana kok. Jangan nangis lagi ya. Meskipun sambil menahan pedih karena asap, kakak tetap fokus memasak loh. Oh iya teman, selanjutnya masukkan air asam jawanya. Nah, ini dia bahan pambukasnya. Masukkan ikan pula yang sudah dicuci bersih. Pelan-pelan ya, Messi. Awas, panas. Terakhir baru deh, daun kemangi. Duh, air liuku hampir tumpah nih. Jadi tak sabar untuk segera menyentapnya. Nah, ini dia Luwi ngoncok masakan dengan cita rasa nikmat. khas hukum bojo. Saatnya menikmati Luwi ngoncok bersama-sama. Makan bersama adalah waktu yang paling aku tunggu. Apalagi ada masakan khas yang nikmat seperti ini. Ayo semuanya, dinikmati Luwi ngoncoknya. Lebih mantap disantap dengan nasi hangat. Kami sepakat Luwi ngoncok buatan kakak adalah masakan favorit kami semua. Tuh, kan kakek dan nenekku suka banget. Apalagi teman-temanku. Jika teman di rumah sedang berlibur, cobalah bermain ke desa kami. Kami janji akan membuatkan Luwi ngoncok yang lebih mantap.